Now come back to my channel Zona Forex Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Dan saya akan juga membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Beserta kondisi indeks dolar sampai dengan sore hari ini Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas check it out Oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 21.00 Dimana ada satu data high impact yaitu new home sales Dimana kalau kita perhatikan dari data previous ke forecastnya Idea peningkatan angka dari 634.000 prediksinya masuk di angka 636.000 Dan ketika aktualnya sesuai dengan forecast maka akan berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan Tapi kalau angka aktualnya nanti di bawah forecast bahkan jauh di bawah previous Akan menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi penurunan Dan dengan kondisi seperti ini prediksinya karena angka dari previous ke forecastnya ada kenaikan Sebesar 636.000 dari 634.000 jadi prediksinya indeks dolarnya akan terjadi kenaikan Dan sekarang kita akan lihat secara teknikal apakah sesuai atau tidak Dengan kondisi data new home sales yang akan rilis malam ini Check it out Oke untuk indeks dolar di time frame pajam Dimana pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa berhasil break di atas 105.78 Dan ini merupakan continuation bullish ya Pergerakannya dan menurut saya potensinya kuat akan menuju previous week hike nya di 105.91 Di atas level tersebut kita bisa cari area dengan menggunakan Fibonan C extension dari titik A Titik B dan titik C disini Oke maka saya mendapatkan target atas di atas daripada previous week hike nya Yaitu di 105.99 sampai dengan 106.16 Tentunya area ini merupakan wilayah zona pantau Untuk melihat ketika memasuki area ini Untuk indeks dolar apakah bisa retest kembali Nah ini yang harus dipantau Berkisaran 105.99 sampai dengan 106.16 Jadi menurut saya potensi indeks dolar untuk sesi Amerika Masih memiliki kecanderungan bullish Jadi arahnya adalah bergerak naik Seperti ini targetnya previous week hike 105.91 Memasuki area zona pantau berkisaran 105.99 Sampai dengan 106.16 Pantau di area sini Kalau nantinya di area ini betul-betul ada single pattern Double pattern atau triple pattern Memungkinkan dia akan retest Dan pullback kembali menunjukkan aktivitas Kenaikan yang lebih tinggi di level berikutnya Oke jadi kesimpulannya Potensi untuk indeks dolar sampai dengan saat ini Masih memiliki kecanderungan bullish Oke sekarang kita akan lihat untuk XAUUSD ya Di time frame 4 jam Oke untuk market XAUUSD sejauh ini Saya melihatnya sih memang masih konsolidasi ya Tapi catatan saya yang pertama adalah data daripada candle inside bar ini Yang berkisaran antara 2315.59 Sampai dengan 2328.27 Dan dimana di sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Eropa Berhasil membentuk low baru Di bawah daripada 2315.59 Artinya continuation bearish sedang terjadi Dan dua candle ini menunjukkan dorongan momentum bullish ya Tapi saya masih melihatnya dorongan sellernya masih sangat kuat Cuman saya punya catatan disini menjadikan batas areanya Yang perlu diperhatikan adalah disini Yaitu 2329.65 Menurut saya potensi kuat beris dari posisi ini ya Candle impulsif beris yang memiliki ekor panjang dari atas ke bawah Sampai dengan bodi candlenya Momentumnya sangat kuat dan memakan daripada candle warna hijau Jadi ini merupakan area batas breakout ya Artinya kalau di level 2329.65 Ini di break oleh candle yang ada di time frame 4 jam Ya disini Break out Seperti ini contohnya Impulsif bullish gitu ya Break di atas ini Maka menurut saya potensinya akan kuat bergerak Menuju ke area 50% Tapi kalau 2329.65 Tidak ada potensi break di atas daripada level tersebut Menurut saya potensinya masih kuat untuk dia bergerak perish Ya itu gambarannya Oke dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam dulu Nah disini anda bisa lihat Beberapa momentum mencoba untuk dia bergerak bullish Tapi tidak mampu ya disini Jadi kalau di time frame 4 jam tadi terlihat ekor panjang Nah disini ada bullish engulfing Tapi gagal Bullish engulfing dan tetap gagal Dan tidak menunjukkan dorongan momentum buyer yang sangat kuat Oke Selanjutnya untuk setting planningnya seperti apa Saya menjadikan sebuah catatan yang pertama Karena rangenya dari sesi Asia sampai dengan sesi Europa Tidak volatile dan lebih bergerak di dalam area range Hanya berkisaran 14.24 dolar per troy ounce Mementum yang tetap area imbalance disini Berkisaran antara 2330.56 sampai dengan 2332.69 Ini bisa dijadikan acuan ya Ketika betul-betul di area ini Ada potensi pembentukan baik itu Bearish engulfing, bearish pinbar ataupun 3 inside down Baik single pattern, double pattern atau triple pattern bisa jadikan acuan Itu target penurunan Tapi kalau Karena saya melihat juga di posisi batas breakout 4 jam tadi 2329.65 Kalau sampai ini di breakout di atas level tersebut Memungkinkan dia akan bergerak naik dan ini menjadikan zona pantau berikutnya Karena ketika area 2329.65 di breakout dan pergantian candle nanti pukul 20.00 ya Kalau 20.00 tidak mampu break di atas ini maka kita akan lihat dari jam 20.00 sampai dengan jam 12 dini hari Apakah memungkinkan akan break di atas 2329.65 atau tidak Kalau hal tersebut berhasil di breakout contohnya Minimal Kalau disini ada momentum Pembentukan single pattern atau triple pattern ya Ada potensi penurunan minimal dia hanya retest Dan akan melanjutkan kenaikan kembali Ke level area 50% Oke Tapi kalau ternyata Tidak mampu berada di level 2329.65 Tidak mampu break di atas level tersebut Dan kecenderungan market sesi Amerika memiliki bearish momentum yang sangat kuat Oke Maka dia akan mengejar ke level yang lebih rendah Nah disini menjadikan catatan saya adalah Yang pertama akan mengejar area previous week low Ya Disini Jadi Akan kuat menuju ke level yang lebih rendah Ya Yaitu ke previous week low Sampai dengan area sales set liquidity Di posisi tanggal 13 Jun ini Nah akan menuju ke 2295.59 Dan tentunya level tersebut juga Pelemahan indeks dolar tadi ya kita Sorry Maksud saya indeks dolarnya membeli kecenderungan bulis Maka bisa jadi XLUSD akan bergerak bearish Dengan kondisi data ekonomi yang menunjukkan Angka positif untuk indeks dolar itu sendiri Jadi kalau kita lihat secara range pergerakannya Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa hanya sebetas 14 dolar Memungkinkan atau memungkinkan akan mengliquidity area 2295.59 Yang pertama adalah previous week low nya 2306.65 Level psikologi 2300 Sampai dengan 2295.59 Intinya Momentum bearish nya masih sangat kuat Untuk pergerakan XAUUSD Dibandingkan momentum untuk dia bergerak bulis Itu aja Karena Tekanan Sampai dengan saat ini masih cukup kuat ya Untuk dia bergerak bearish Dengan catatan Tadi sudah saya sampaikan Kalau kita mau melihat dia kekuatan momentum bulis nya Harus berhasil break di atas daripada 2329.65 Ini adalah merupakan area kunci Khususnya candle 4 jam ya Bukan candle 1 jam Tapi candle 4 jam Jadi Selama nanti sampai dengan penutupan Kalau tidak mampu break di atas 2329.65 Momentum nya masih kuat untuk dia bergerak bearish Itu aja catatannya Jadi Ini yang bisa saya sampaikan Untuk kondisi XAUUSD saat ini Semoga Informasinya Bermanfaat Dan Anda bisa cocokkan ya Dengan trading plan masing-masing Kalau memang sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir Cocokkan dengan trading plan masing-masing Thank you buat semuanya Yang sudah support channel Zona Forex Dengan cara bagian videonya Channel nya ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua bisa Mendapatkan manfaat yang sama Jangan lupa subscribe Like Comment Dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan notifikasi Dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex